musik ikan 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 dewa, ikan kancera, ikan kebundungan ikan 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 dewa, ikan kancera ikan 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 eh, apa yang ikutin? minta ikannya om budung minta beli om budung balik ikan kancera pasar bu ikan 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 kancera ikan kancera ikan kancera ikan dewa kancera ikan dewa kancera ini kan buat ikan ikan wah laku banyak nih mana? dapet berapa? berapa ya? lumayan sih lumayan sih turunin, turunin masuk wilayah orang ambil, ambil, ambil ambil, ambil, ambil ambil, ambil udah, udah, udah ambil, ambil duit tadi? udah, udah, udah gak ada pemasukan ini wilayah saya nih udah, udah, udah awas, awas ambil, ambil, cepat, cepat ecing, ecing udah, udah, sana, sana duit ikannya waduh duitnya kagak ada ikannya ilang aduh ikan dewa atau ikan kancera bodas dikenal sebagai ikan pembawa keberuntungan gak heran lor kalau ikan dewa atau ikan kancera ini harga jualnya selangit ikan yang punya nama latin torsoro ini juga dikenal sebagai ikan keramat kalau berada di kolam-kolam yang dikenal suci malahan di lokasi wisata cibulan ikan dewa diyakini sebagai kejelmaan pasukan Prabu Siliwangi ikan-ikan dewa yang aku beli makan ini memang budidaya dari unit pembendian rakyat minah kancera jiburial unit pembendian ini memang fokus pembudidaya ikan dewa budidaya ikan kancera ini gak mudah lor dalam sehari ikan-ikan ini diberi makan 2 kali sehari memang asik ya lor kalau ngasih makan ikan di kolam begini bikin hati adem ini ikan kasih ke kak putri untuk dimasak dimasak? iya dimasak ikan dewa iya sekarang cobain rasanya ikan dewa iya di dapur sana iya teh putri udah siap masak-masak ternyata lor teh putri iya iya ikan dewa atau kancera ini biasanya dimasak dengan cara di pepes atau disop istimewanya lagi kalau dibakar lor karena jika digoreng kata orang-orang sih rasanya kurang enak kali ini teh putri mau bikin wonton pies lor walaupun bernama ikan dewa cara membersihkan ikan ini sama saja dengan ikan lainnya lor cukup dibersihkan sisinya dan dikeluarkan isi perutnya biar aman dikonsumsi sementara aku siapkan ikannya teh putri dan buneng menyiapkan racikan bumbu dan bahan lainnya lor teh putri menyiapkan bahan-bahan dan bumbu isiannya ada daun bawang tomat cabai kemiri ketumbar bawang merah dan bawang putih juga kunyit kalau sudah lengkap kita iris-iris tipis dulu semua bahan yang ada begitu juga potong-potong daun bawang kalau sudah semua diiris dan dipotong siap kita tumis lor isian sudah tinggal teh putri tumis sekarang guning siapin kulit uonton deh bahannya cukup mudah kok tepung terigu telur dan garam saja tinggal kita campurkan tepung terigu dengan telur dan garam secukupnya tambahkan juga dengan air yulur lalu aduk-aduk deh sampai kalis aduk memutar dan sesekali sambil ditekan yulur biar padat dan kalis adonannya jangan lupa sabar dan semangat lur hahaha teh teh aku mau numis dulu ya oh iya sebentar ya teh ya setelah ikan bersih luar dalam tinggal bagaimana kita mau memasaknya saja lor berhubung tadi teh putri pesan untuk dikukus sama disuir kan nah sudah matang nih lor dengan cara dikukus begini ikan matang merata tapi juga tidak hancur kan hehehe masih enak dilihat ikannya kan lor aku penasaran banget gimana sih rasanya ikan diwa ini aku cobain ah wah gak beda jauh sama ikan mas rasanya kok tapi mungkin nanti kalau sudah diolah teh putri bakalan istimewa rasanya hehehe sama kayak ikan mas emak ikan dewa ternyata juga punya banyak duri halus kalau sudah disuir-suir begini akan kelihatan lor duri-durinya tuh aku aja sampai capek nyuwirnya untung masih bisa sambil icip-icip daging di kepalanya eh bundu aku nunggu ini sana ternyata ada disini teh teh iya nih teh lagi nyur-nyurikan sambil ngebersihin kepalanya ah itu mah kamu mah ngebersihin pake mulut kan kepalanya teh ini suri-surih nih teh yaudah udah beres kan lu udah yaudah kalau udah beres aku mau numis bumbunya nge oh yaudah teh yaudah tinggal dulu ya teh ya yaa makasih ya duul buat bumbu isian wonton kita tumis dulu potongan tomat dan daun bawang bareng sama isian cabe bawang merah dan bawang putihnya kalau tumisan bahan sudah layu dan wangi yuk mari kita campurkan ikan dewa yang sudah disuir-suir oh iya jangan lupa bahan penyedap juga yulur teh putri sih pake kecap asin kebuk lada dan garam sebagai tambahan penyedapnya hmm langsung tercium aroma ikannya mantap sementara teh putri memasak olahan ikannya sampai siap yuk kita intip gimana kabar adonan kulit yang dibikin buning biar lebih menarik dan rumpawan kayak aku kita beri pewarna kulit wontonnya kasih warna biru dan merah muda aja yoo terus kita aduk terus sampai kalis kalau sudah kalis gini kita giling tipiskan pake roller pin biar tipis dan lembut kalau sudah kalis gak usah khawatir sobek yulur justru harusnya makin gampang buat bikin tipis kulit wonton ini kalau sudah tipis gini biar makin rapi kita potong jadi persegi empat yulur tuh jadi keliatan cantik kan kulit wontonnya tumisan isi sudah siap kulit wonton juga sudah rampung siap ke step selanjutnya yulur teteh ini tumisannya udah maten oh iya put langsung digulung aja ya iya teh isian tumisan ikan dewa yang sudah disuwir dibungkus balutan kulit tepung wah memang beda yoo kreasi ikan dewa teteh teteh ini apalagi kulit tepungnya warna-warni kayak gini jadi makin ceria gundul mah ngeliatnya hehehe biasanya saat Imlek warga Tionghoa banyak memburi daging ikan dewa walaupun harganya tinggi sekali tetap ikan dewa menjadi incaran saat perayaan tahun baru Cina lulur wah banyak dan keliatan warnanya cantik-cantik yulur bungkus-bungkusan ikan ini tapi belum selesai lulur setelah bungkusan-bungkusan ikan ini sudah rapi terbungkus dalam kulit tepung ini kita masukkan lagi dalam bungkusan daun pisang tapi kali ini dalam bungkusan daun pisang kita taburkan wonton warna-warni ini pakai taburan kunyit potongan jahe, daun bawang, daun salam, dan cabai porsinya sesuai selera yoo makin banyak cabai dan jahe nya sudah pasti makin pedas lulur setelah rampung dibungkus semua giliran kita kukus maning terusah sui-sui kukusnya lulur kan kita bukan mau bikin pepes yoo mumpung masih basah kukusannya langsung saja dibakar wontonnya wih, pas dibakar begini harumnya tuh bikin gundul jadi gak pepes ikan hehehehe kan emang lagi bikin olan ikan yoo lulur bicara soal kreasi makanan Indonesia memang juaranya lulur ikan diwa pembawa keberuntungan aja kalah jadi masakan lulur pas banget jadi makanan berat iki lulur hehehehe rasanya wena tenan teh daging ikannya terasa lembut berpadu dengan kulit tepung sama racikan bumbunya jos banget apalagi ditambah nasi begini kenyang banget pasti selain mahal karena sering ditemui di tempat-tempat keramat ternyata ada lagi lulur faktor yang bikin harga ikan diwa ini mahal karena pertumbuhan ikan ini tergurung lambat dibandingkan jenis ikan lainnya ikan diwa ini juga ternyata ada dalam relief di Candi Borobudir lulur makanya diyakini ikan ini sebagai ikan keramat gak heran harganya pasti mahal apalagi kalau sudah matang begini hehehehe